Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online klas 101 Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 subtema 1 pengalamanku di rumah Di pembelajaran kali ini pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika dan juga SBDP di halaman 21 sampai dengan 32 Nah dikadi untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya Nanti akan ada daftar playlist dan juga pembelajaran lain Tapi sesuai dengan judul ya Misalnya ini latihan penilaian akhir semester berarti isinya playlistnya nanti adalah semua latihan ulangan Nah kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini Nanti akan ada daftar playlistnya Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 semua tema Pilih ini klik linknya atau klik biru-birunya Nanti kita akan masuk ke dalam playlist kelas 2 Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 4 Berarti pilih yang ini Klik linknya atau klik biru-birunya Nah nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya ya Ini dibuatnya berurutan Jadi adik-adik tinggal cari aja disini Mau lihat pembelajaran dari subtema berapa Pembelajaran berapa dan juga halaman berapa Nah kita mulai ya Di pembelajaran 3 disini hari sudah malam Benny sedang bermain piano Benny bermain di dekat kakaknya Mereka memainkan lagu burung tantina Nah adik-adik sudah tahu ya lagu burung tantina ya Nah ini nanti boleh dinyanyikan lagunya Ditunggu arah dari bapak ibu guru Kita akan lanjut ke yang berikutnya Nah tentukan tekanan kuat dan lemahnya Tuliskan kosa kata untuk tekanan kuat dan tekanan lemahnya Kemudian tuliskan kosa kata yang berbunyi panjang dan pendeknya Nah ini ada tekanan kuat, tekanan lemah Bunyi panjang, bunyi pendek Nah kita lihat disini Nah yang pertama tekanan kuatnya adalah di bagian lirik Sio tantina, burung tantina Kemudian tekanan lemahnya Mati di panah Raja Nirwana Kemudian bunyi panjangnya Sakitnya bukan sakit penyakit Lalu bunyi pendek Kabarnya datang dari Sri Rama Nah kemudian berikutnya Benny bermain pianonya hebat Benny bermain di dekat kakaknya seperti ini Kakak Benny sedang belajar Nah kakak Benny merasa terganggu Apa kata Benny kepada kakaknya? Nah maafkan Benny kak Benny sudah mengganggu Terus kata kakaknya Iya di kakak maafkan Kalau Benny mau main piano sebaiknya di siang hari Atau Benny mainnya sore hari Iya kak besok tidak Benny ulangi lagi Kata Benny begitu ya Nah kemudian berikutnya Disini kita lihat Pernahkah adik-adik melakukan kesalahan? Nah tentunya kita sebagai manusia Pasti pernah melakukan kesalahan ya Nah lalu Coba kita tuliskan Cara meminta maaf Nah Karina akan contohkan disini Yang pertama Ibu saya salah Saya sudah memecahkan pot bunga itu Karena terkena tendangan bola Saya minta maaf ya bu Nah itu contoh pertama Yang kedua Ayah saya minta maaf Saya sudah bersalah Karena bertengkar dengan adik Maafkan saya ya ya Lalu yang ketiga Adik maafkan kakak Karena sudah mengambil bonekamu Kakak salah Kakak minta maaf ya Yang keempat Kak maafkan saya Bukumu tadi terkena air oleh saya Saya minta maaf ya kak Saya tidak sengaja Lalu yang kelima Nek maafkan saya Karena sudah berbohong Saya bersalah kepada nenek Saya minta maaf ya nek Nah itu lima contohnya ya Yang berikutnya Lalu Benny membuat PR nih adik-adik Benny ditugaskan untuk mengukur benda Bendanya tidak dapat diukur dengan satu penggaris Nah Benny mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris Nah berikutnya Kata Benny ini Benny dulu yang tanya ya Kak Benny ingin mengukur piano Tapi pianonya panjang Alat apa yang dapat digunakan Lalu jawab kakak Benny dapat menggunakan penggaris Benny juga dapat menggunakan meteran Karena bendanya lebih panjang dari penggaris Maka gunakan meteran Nah buatlah pertanyaan sesuai gambar tadi ya Minta teman adik-adik nanti untuk menjawab Karina buatkan dua contohnya Yang pertama alat apa yang digunakan untuk mengukur panjang Jawaban teman nanti adalah penggaris dan meteran Lalu apabila benda yang diukur sangat panjang Alat apa yang digunakan Jawabannya adalah meteran Nah sebutkan benda yang diukur panjangnya Penggaris dapat mengukur panjang benda Sebutkan alat ukur panjang lainnya Benny mengukur panjang piano Benny menggunakan penggaris lebih dari satu kali Benny juga dapat menggunakan meteran Nah ini ketika Benny menggunakan penggaris Jadi harus berapa kali diukur Lalu dikalikan nanti satu penggarisnya panjangnya Berapa dikali berapa kali dia mengulang Kalau meteran itu biasanya langsung karena dia panjang Sekarang perhatikan adik-adik gambar berikut ini Kasih tanda centang untuk benda yang bisa diukur dengan meteran Kita lihat yang pertama laptop Laptop ini tidak terlalu panjang Jadi bisa diukur dengan penggaris Jadi Karina biarkan saja atau adik-adik boleh silang Yang kedua ini ada lemari TV atau lemari Ini bisa kita gunakan meteran ya Lalu akuarium Ini juga bisa Kalau yang besar Kemudian ini ada karpet Ini juga bisa pakai meteran Kipas angin tidak ya Karena cukup dengan penggaris saja Laci Laci meja ini pakai meteran Kemudian guci Ini tidak Ini bisa kita gunakan penggaris Ini juga tidak karena kecil Pensil juga tidak ya Karena kecil Nah jendela menggunakan meteran Lalu kalau ini adalah jam dinding Ini menggunakan penggaris cukup Buku juga penggaris cukup Jadi kita silang Sepatu juga penghapus juga Dan yang terakhir pagar ini memerlukan meteran Nah meteran untuk mengukur panjang benda Meteran juga untuk mengukur jarak Jarak antara kedua benda Kita amati percakapan ini ya dikadik ya Tanya Benny Kak, Benny mau bertanya Bagaimana cara menggunakan meteran? Ya tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris Mulailah dari angka 0 Dimana 100 cm sama dengan 1 meter ya Jadi 100 cm adik-adik Sama dengan 1 meter Nah meter biasanya ditulis M saja Oh setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris Iya benar Garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda Coba perhatikan 1 meter sama dengan 100 cm ya Nah sekarang adik-adik Perhatikan percakapan tadi Tadi 1 meter sama dengan 100 meter Atau kalau dibalik 100 meter 100 cm sama dengan 1 meter Sekarang kita coba isi titik-titik berikut ini ya Nah titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang Nah tadi alat pengukur panjang ada dua Yang pertama adalah penggaris Kemudian yang ini meteran Karina miring jawabannya karena nggak muat ya Lalu berikutnya 3 meter berapa cm? Kalau 1 cm adalah 100 meter 3 meter berarti 300 Kemudian 4 meter berarti 400 Kemudian ini kebalikannya 500 cm berarti Kita ambil depannya ya Nolnya dibuang jadinya 5 meter Yang ini 6 meter Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya Terima kasih.